Saudara Polda Metro Jaya mengungkap rekam jejak produser sekaligus sutradara produksi film porno di Jakarta Selatan. Dia diketahui pernah berkali-kali alih profesi, mulai dari tukang pijat hingga pemulung. Polda Metro Jaya terus mengusut sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Tersangka I yang berperan sebagai produser sekaligus sutradara film porno diduga sebagai otak dari produksi film Asusila ini. Polisi mengungkap rekam jejak tersangka I yang berbeda 180 derajat dari profesinya saat ini. Tersangka I diketahui pernah jadi tukang urut pada 1990 sampai 2003. Lalu beralih jadi pemulung hingga pengepul kertas di tahun 2009. Kemudian di tahun 2009 sampai 2016, belajar syuting secara otodidak dan masuk dunia entertain hingga membuka agensi dan kelas akting hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, ia menjadi youtuber dan streamer sampai 2022. Setelah itu, ia beralih menjadi produser sekaligus sutradara film porno. Modus operandi tersangka adalah mengelola tiga situs yang berisi muatan pornografi dan merekrut sendiri pemerang untuk produksi film pornonya. Si I ini memang backgroundnya juga sebagai sutradara dulu, dia juga sudah pernah membuat beberapa film yang mana jeneri dari film horror dan juga komedi. Namun, berjalannya waktu karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya, akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini. Kasus rumah produksi yang sudah membuat 120 judul film Asusila di Jakarta Selatan ini ternyata terungkap secara bertahap. Semua berawal dari penangkapan dua tersangka pertama, yakni I dan JAS. I merupakan pemilik rumah produksi yang juga penyewa ketiga Ruko. Saat menyewa Ruko, ia berdalih membuat film pendek dan iklan untuk Youtube. Faktanya, I mengubah Ruko menjadi studio porno sekaligus menjadi produser dan sutradara film, serta mengelola tiga website berbayar untuk menjual konten Asusilanya. I juga melakukan casting pemeran film porno. JAS yang ditangkap bersama I adalah kamerawan. Tersangka ketiga, AIS berperan sebagai editor film. Kemudian AT sebagai sound engineer dan seorang perempuan berinisial SE yang bertugas sebagai sekretaris rumah produksi sekaligus salah satu pemeran film porno. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk pembuatan film Asusila, antara lain laptop, komputer, dan kamera. Polisi bilang rumah produksi mulai membuat film porno sejak 2022. Para tersangka meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara terkait pemeriksaan 16 pemeran video porno, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Selamat sore Nanda, apakah pemeriksaan terhadap para talent atau para pemeran dari video porno ini sudah atau jadi dilakukan hari ini? Selamat sore Jihan dan juga saudara selama 4 jam lebih menunggu dari jadwal pemeriksaan awal ini digelar sekitar pukul 10 tadi pagi. Menurut rencana, bisa dipastikan dan juga sudah ditegaskan bahwa ke-16 saksi yang diundang dalam pemeriksaan hari ini oleh penyidik Polda Metro Jaya ini tidak hadir, artinya ke-16 saksi yang diundang hari ini mangkir. Hal tersebut ditegaskan menurut penuturan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompas Pol, Trono Yudho Wisnuandiko, maupun juga melalui rilis tertulis yang disampaikan oleh Dir Krimsus, Polda Metro Jaya, Kompas Ade Safri. Beberapa hal yang kami kutip dari rilis tertulis tersebut terkait ketidak hadiran ke-16 saksi hari ini dikarenakan beberapa hal. Jihan dan juga saudara, beberapa hal tersebut yakni dari surat panggilan yang dilayangkan tim penyidik kepada saksi, khususnya saksi-saksi yang berada di luar kota maupun juga di luar pulau, ini dikembalikan lagi kepada tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini di mana alasannya oleh tim ekspedisi yang diterima oleh tim penyidik begitu alasannya adalah alamat ini sudah pindah ataupun saksi ini sudah tidak beralamatkan di tempat yang dilayangkan surat oleh tim penyidik tersebut. Setidaknya itu beberapa alasan yang disampaikan oleh saksi sehingga surat ini dikembalikan ke penyidik hari ini. Kemudian dari hal tersebut pun tim penyidik ini mengagendakan ulang dengan membuat surat panggilan yang kedua artinya kepada 16 saksi hari ini yakni untuk pemeriksaan ini diagendakan kembali pada selasa 19 September 2023 mendatang. Terkait dengan ketidak hadiran ke-16 saksi hari ini berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kabupaten Polda Metro Jaya. Seperti sampai dengan saat ini kita ketahui pukul 2 siang, 28 ya atau pukul 14 lebih 28 menit kehadirannya belum terlihat ada beberapa kan tadi terjadi dua klaster ya yang terima tapi tidak mengkonfirmasi kemudian ada kembali lagi suratnya karena menggunakan ekspedisi kembali kepada penyidik kita akan mengulang kembali yang skema yang kedua itu ya panggilan kedua ya itu kapan? ya kita tunggu penyidik tentu penyidik akan melakukan anef setiap saat proses perkembangan dari proses penyidikan ini YGN bisa ditegaskan dari kasus ini pihak kepolisian sudah menetapkan sebanyak 5 tersangka yang ditetapkan dari kasus ini beberapa diantaranya adalah kameramen, editor film, sound engineer maupun juga sekretaris rumah produksi yang berperan sebagai talent jadi kita tunggu nanti pemeriksaan kedua yang akan diselenggarakan pada 19 September 2023 mendatang Jihan baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya Jakarta selamat bertugas kembali